Pendekar bodoh, jilip 13. Sesudah mendengar ucapan Biao Sutai, tiba-tiba Chin Hai berlari-lari sambil memegang sulingnya ke arah harna pertempuran dan pada saat itu Un Kong Sian dan Kue An telah saling berhadapan dan hampir bergeberak. Mengetahui kepandaian lawan lebih dahulu baru melayani bertempur bukanlah tindakan gagah berani, tetapi hanya kelakuan seorang yang licin dan curang kata Chin Hai sambil menuding Un Kong Sian dengan sulingnya. Hanya Chou Chou saja yang memiliki kelicinan dan kecurangan seperti itu. Chou Chou yang dimaksudkan oleh Chin Hai itu adalah seorang tokoh cerita senkok yang terkenal curang dan licin sehingga banyak orang membenci dan menghinanya, walaupun Chou Chou adalah seorang yang terlalu cerdik. Un Kong Sian menunda niatnya hendak menyerang Kue An. Memang dia merasa benci dan mendongkol kepada Chin Hai karena gangguan tadi, maka ia lalu memandang dengan mati dipelototkan. Umudah tolong. Gangguan apalagi yang hendak engkau lakukan terhadapku bentaknya. Lekas engkau menyingkir sebelum kepalamu kuancurkan. Memang kau licin, lebih licin daripada Chou Chou Chin Hai menyindir lagi, sedangkan Kue An memandang kepada Chin Hai dengan tidak mengerti dan heran. Bangsat tolong, mengapa kau menyebut aku licin dan curang bentak Un Kong Sian? Engkau sudah melihat sampai di mana tingkat kepandayan Kue An, namun kami semua belum melihat tingkat kepandayanmu. Ini berarti sebuah kemenangan bagimu, karena kau dapat mengukur sampai di mana kepandayan lawanmu. Kalau kau memang gagah dan adil kau harus memperlihatkan dulu kegagahan dan tenagamu. Apabila kau bisa meniru perbuatanku barulah kau ada harga untuk melayani Kue An yang gagah perkasa. Kalau tidak bisa, kau boleh pulang saja jangan mencoba mencari penyakit. Semua orang yang hadir kali ini dibikin tercengang dan heran karena sungguh-sungguh mereka tidak mengerti maksud Chin Hai. Anak bodoh! Kau mempunyai kebisaan apakah? Coba perlihatkan, tentu aku sanggup meniru dengan baik lagi. Chin Hai lalu meniup sulingnya sebentar, kemudian berkata, Nah, kau bisa tidak meniru kepandayan ku tadi? Semua orang tertawa geli melihat kebodohan yang tolol ini, ada pun unkongsian marah sekali sampai membanting-banting kaki. Tolol! Kepandayan meniup suling saja apakah artinya? Aku tidak sudi menirunya. Kalau kau memperlihatkan demonstrasi atau ilmu silat, baru aku mau menirunya. Hahaha, agaknya kau bertenaga seperti kerbau cantan. Baik, baik, coba keluarkan senjatamu. Meskipun merasa heran, akan tetapi unkongsian lalu pergi mengambil senjatanya, yaitu sebuah toya yang beratnya lebih dari seratus kati. Inilah senjata perwira siun yang benar-benar hebat itu. Nah, ini senjataku, kau mau apa bentaknya? Aku akan memainkan senjata ini dan kau boleh mencoba untuk menirunya, kata Chin Hai dengan gagah. Dengan sikap dibuat-buat ia lalu menerima toya besar dan hebat itu, mengangkat dengan kedua tangan dan mempergunakan sikap seakan-akan ia hampir tidak kuat mengangkat toya itu. Semua orang tertawa geli dan kuean memandang dengan wajah pucat. Tak ia sangka bahwa Chin Hai setolol ini. Selaka, budak tolol itu kali ini benar-benar membuat malu kita, kata Kue E. Tiong dengan mendongkol sekali. Tetapi Chin Hai lalu memutar toya itu beberapa kali dan aneh. Ketika ia memutar toya itu, terdengarlah suara mengaung yang sangat hebat. Setelah Chin Hai menghentikan putaran toya dan mengembalikannya kepada Un Kong Sian dengan napas terengah-engah, maka berhentilah suara mengaung itu. Nah, kau tirulah perbuatanku tadi. Hendakku lihat apakah tenagamu sebesar tenagaku. Kembali semua orang tertawa, akan tetapi mereka masih merasa heran mengapa Chin Hai dapat memutar toya sampai mengeluarkan suara mengaung, padahal baru mengangkat saja sudah hampir tidak kuat. Sebenarnya, dengan diam-diam Chin Hai menyembunyikan sulingnya di belakang toya dan ketika ia memutar toyanya, dengan hikang yang tinggi ia meniup ke arah lubang suling itu hingga menerbitkan suara mengaung. Un Kong Sian menerima toyanya dan memutarnya begitu cepat sehingga mendatangkan angin keras, akan tetapi mana bisa toya itu mengaung seperti suling ditiuk. Paling hebat toya itu hanya mengeluarkan suara mengiuk saja. Aha, ternyata engkau kurang kuat, sobat. Engkau tidak mampu memutar toyamu sampai mengeluarkan angin mengaung. Bang Satolorun Kong Sian marah sekali, lalu ia pergunakan tenaganya menancapkan toyanya yang berat itu pada lantai, dan toya itu menancap sampai setengahnya di lantai yang keras itu. Lihatlah tenagaku dan siapa yang dapat mencabut toya ini, barulah dia berharga untuk melayani aku. Kuean terkejut sekali melihat kehebatan tenaga guakang ini dan agaknya inilah yang dimaksudkan oleh Chin Hai. Aha, engkau sungguh hebat, Un Chiang Kun. Engkau seperti Tiohue Tiohue adalah seorang tokoh yang gagah dan kuat sekali dalam cerita Sen Kok. Di dalam ruangan ini hanya satu orang saja yang dapat menandingi engkau dan orang itu bukanlah Kuean yang masih muda belia ini. Chin Hai, engkau mundurlah. Walaupun Un Chiang Kun kuat dan gagah, aku yang bodoh masih akan mencoba minta pengajarannya, kata Kuean dengan berani karena anak muda ini tentu saja tidak sudi memperlihatkan rasa juri terhadap lawannya. Nah, segera mundurlah pemuda tolol. Kue Kong Chu ini jauh lebih berani dan gagah daripada engkau yang hanya pandai bicara dan mengacau kata Un Kong Sian. Eh, eh, haha mana bisa. Engkau sudah berkata bahwa yang bisa mencabut Tiohue inilah yang hendak engkau layani. Akanku coba untuk mencabutnya, kata Kuean sambil melangkah maju. Chin Hai menjadi bingung dan sibuk. Selaka, tak disangkanya bahwa Kuean sekeras itu hatinya dan dia pun percaya Kuean pasti akan dapat mencabut Tiohue itu. Maklum akan peringatan Biao Sutai dan tahu pula betapa berbahayanya bagi Kuean menghadapi orang Siun ini. Oleh karena orang Siun ini mempunyai muka yang membayangkan kekejaman, tanda bahwa hatinya telengas sekali, maka kalau mereka bertempur, banyak bahayanya Kuean akan terluka atau terbunuh. Dia lalu melangkah maju dan berkata, nanti dulu. Aku tadi sudah berkali-kali dihinanya, biarkan aku mencoba dahulu untuk mencabut Tiohue ini. Apa sih susahnya mencabut kayu gapuk ini? Dengan lagak dibuat-buat Chin Hai menghampiri Tiohue itu, sedangkan Un Kong Sian segera melangkah mundur dan memandang dengan mata menghina dan kedua lengan tangan bersilang. Chin Hai pura-pura mengerahkan tenaga mencabut. Akan tetapi, jangan kata tercabut, Tiohue itu bergoyang pun tidak. Semua orang yang menonton tertawa geli dan kini mereka mencertawakan Chin Hai yang mukanya menjadi pucat. Sebenarnya, Chin Hai betul-betul telah mengerahkan tenaga, akan tetapi tenaga luekang yang disalurkan di kedua tangannya, hingga diam-diam tanpa diketahui siapapun ia telah dapat mematahkan ujung Tiohue yang terpendam di lantai. Dia lalu bangun dan menjurah kepada Un Kong Sian. Penagamu benar-benar hebat. Aku tidak kuat mencabut katanya sambil terengah-engah. Kue An merasa malu bukan main melihat sikap Chin Hai. Dengan penasaran ia hendak mencuci malu di pihaknya yang ditimbulkan oleh Chin Hai. Ia lantas melangkah maju dan membetut Tiohue itu. Alangkah herannya ketika dia mampu membetut keluar Tiohue itu tanpa banyak mengeluarkan tenaga. Tepuk Sorak Riu menyambut kejadian ini dan semua orang memuji tenaga kue An yang dianggap luar biasa dan besar sekali, sedangkan Un Kong Sian juga memandang pucat. Tidak mungkin pemuda itu mempunyai tenaga sedemikian hebatnya. Juga Chin Hai bertepuk-tepuk gembira sambil tertawa dan sama sekali tidak menghiraukan pandangan matu kue An yang menyelidik dan ditujukan kepadanya dengan penuh kecurigaan. Mendada Un Kong Sian mengangkat kedua tangannya ke atas dan merampas Toyanya lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Cui sekalian lihatlah. Kue E Kong Cui ini tidak mencabut keluar Toyaku, akan tetapi dia telah mematahkannya. Tentu saja hal ini tidak aneh. Kue E An tercengang lagi. Dia sama sekali tidak mematahkan Toya itu, tetapi benar saja, ketika dia memandang, ternyata bahwa ujung Toya itu telah patah. Kini ia dapat menduga bahwa sengaja Chin Hai mencegahnya bertempur melayani orang Shukun ini. Akan tetapi, benarkah Chin Hai demikian liai, dan apa maksudnya bertempur melawan Un Kong Sian? Betul, betul kata Chin Hai dengan suara keras. Ujung Toya itu telah patah. Jelas bahwa Kue E An tidak dapat mencabut Toya itu, maka tidak pantas melayanimu. Ada orang lain yang lebih tepat menghajarmu. Bukan main marahnya Un Kong Sian karena Toyanya telah patah. Siapa dia? Suruh maju lekas bentaknya. Sabarlah orang Shukun. Kalau kau mencari lawan, Pini bersedia untuk melayanimu dan tahu-tahu Biao Sutai sudah berada di situ. Chin Hai cepat membetut tangan Kue E An dan dibawa pergi dari situ. Aku hanya melakukan perintah Biao Sutai, bisik Chin Hai menjawab pandangan matu Kue E An yang penasaran dan curiga kepadanya. Sementara itu, ketika melihat seorang tokoh yang berwajah buruk dan mengerikan telah berdiri di depannya, Un Kong Sian lalu merangkapkan kedua tangan dan bertanya, Siapakah Toa Sutai yang hendak memberi pelajaran kepadaku? Orang-orang memanggilku Biao Sutai. Diam-diam hati Un Kong Sian berdebar karena dia sudah pernah mendengar nama besar Biao Sutai, akan tetapi dia sama sekali tidak merasa jari. Kebetulan sekali. Sudah lama aku mendengar nama Biao Sutai yang tersohor dan ingin sekali merasakan kelihayanya. Tidak tahu Sutai hendak bertempur dengan tangan kosong atau dengan senjata? Toyamu telah patah, maka tidak adil kalau Pini mengajak kau bermain senjata. Bagus, kalau begitu marilah kita menguji kepandayan tangan. Tanpa banyak cakap lagi Un Kong Sian lalu maju menyerang dan kedua tokoh persilatan yang memiliki kepandayan tinggi itu segera bertempur dengan seru. Dalam hal ilmu silat Biao Sutai memiliki kepandayan yang tinggi sekali dan pengalaman pertempuran yang luas, akan tetapi terhadap Un Kong Sian yang memiliki tenaga hebat itu, ia telah bertemu dengan tandingannya. Gerakan pukulan dua orang ini mendatangkan angin dan membuat para penonton menahan napas. Juga Chin Hai tidak berani berjenaka lagi oleh karena dia maklum betapa kepandayan kedua orang itu benar-benar hebat dan masing-masing menghadapi lawan yang berat sekali. Setelah bertempur puluhan jurus, Biao Sutai yang lihai itu sudah dapat memukul dua kali pada pundak dan dada lawannya, akan tetapi kekuatan tubuh Un Kong Sian demikian hebat hingga perwira itu hanya terhuyung saja dan terus nekat menyerang lagi. Chin Hai merasa terkejut karena dia maklum bahwa meskipun di luar tidak kelihatan terluka parah dikarenakan kekebalan orang itu, akan tetapi pukulan Biao Sutai yang disertai tenaga luakang ini tentu telah mendatangkan luka di sebelah dalam. Juga Biao Sutai merasa sangat penasaran. Ia gemas sekali melihat kenekatan orang yang sudah terang mendapat luka, maka dia lalu menyerang semakin hebat. Pada suatu saat, ketika Biao Sutai mendapat kesempatan baik, tokoh itu lalu menggunakan jari tangannya menotok ke arah iga kiri Un Kong Sian. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika lawannya itu sama sekali tidak menangkis atau berkelit, bahkan berbareng pada saat itu juga membalas menyerang dengan pukulan ular putih menyambar burung. Pukulan tangan kanan Un Kong Sian mengarah leher Biao Sutai dengan hebatnya. Gerakan kedua orang ini cepat sekali hingga tak mungkin dihindarkan lagi. Biao Sutai memiringkan tubuh hingga totokannya tidak mengenai tepat, juga pukulan Un Kong Sian meleset dan hanya mengenai pundaknya. Akan tetapi pukulan dua orang ini cukup hebat untuk membuat keduanya terpental mundur. Biao Sutai dapat berdiri tegak lagi dengan nafas memburu dan wajah pucat. Adapun Un Kong Sian terhuyung-huyung ke belakang sambil tertawa seram, kemudian dia roboh sambil memuntahkan darah. Kawan-kawan Un Kong Sian segera maju dan menggotong perwira ini, sedangkan Lin Lin cepat-cepat meloncat menghampiri dan menuntun gurunya kembali ke tempat duduknya. Toko Wi ini lantas mengeluarkan sebungkus obat putih dari saku bajunya dan minum obat itu dengan segelas air. Kemudian Toko Wi yang baik budi ini mengeluarkan tiga butir pil merah dan menyuruh Chin Hai memberikan pil itu kepada Un Kong Sian. Akan tetapi pemberian obat itu ternyata ditolak oleh Ma In yang sudah menyediakan obatnya sendiri bagi sutenya. Kemudian Ma In dengan muka merah karena marah maju ke kalangan. Sekarang di pihak kami hanya tersisa aku seorang. Hayo kau keluarkanlah jago-jagomu, Kue En Hiong, dan kita sudah hiadu kepandayan ini. Kue En Liang menjadi bingung sekali. Dia maklum bahwa kepandayan Ma In ini sangat tinggi dan kini setelah Biao Sutai terluka, siapa lagi yang dapat diharapkan bantuannya untuk menghadapi Ma In. Ma In agaknya tahu pula bahwa pihak keluarga Kue En sudah kehabisan jago, karena itu dengan sombongnya dia berkata, Kalau di pihak cuan rumah tak ada jago yang berani menghadapi aku seorang diri, boleh kamu semua maju berbareng. Boleh kalian lihat aku Ma In seorang diri pun cukup untuk melayani kamu sekeluarga. Biarpun kepandayan Kue E. Tiong dan adik-adiknya belum tinggi, akan tetapi mendengar ucapan sombong ini, sambil berseru keras mereka cepat meloncat maju berbareng. Kue E. Tiong, Kue E. Sin, Kue E. Bun, Kue E. Siang sambil memegang pedang maju dan serentak menyerang tanpa dapat dicegah lagi. Ma In mengeluarkan suara menghina dan sekali tubuhnya bergerak, sepasang tangan serta kakinya menendang dan dalam beberapa gebrakan saja keempat batang pedang di tangan Kue E. Tiong dan adik-adiknya terpental ke atas lantai. Dengan kaget sekali Kue E. Tiong dan adik-adiknya melompat mundur sambil memegangi tangan mereka yang kena pukulan dan tendangan. Hahaha. Segala tikus kecil berani mengganggu kumis macan Ma In menyindir. Sikap dan kata-katanya yang sombong ini memanaskan hati angin Yocu dan Kue E. An. Kedua orang ini tanpa berjanji terlebih dahulu, tau-tau meloncat berbareng dan dengan pedang di tangan mereka berdua menyerang Ma In. Ma In cepat mencabut pedangnya dan ketiga orang ini segera bertempur. Menghadapi keroyokan Kue E. An dan angin Yocu yang mempunyai kiam hoat bagus itu, Ma In tidak berani main-main dan melayani dengan sengit, dan dalam waktu sebentar saja dia sudah dapat mendesak kedua anak muda. Kue E. Tiong dan adik-adiknya kembali ke tempat semula dan Kue E. Tiong merasa marah dan sebal melihat betapa cinhai memandangnya sambil tersenyum dan betapa pemuda itu dengan enaknya duduk memegang-megang sulinya. Orang lain lagi sibuk melayani musuh, akan tetapi pemuda tolol itu hanya tersenyum mentertawakannya. Kenapa kau tertawa tegurnya? Aku kagum melihat kelihayan orang Sima itu yang dengan sekali bergerak saja dapat merampas pedang kalian berempat jawab cinhai. Kue E. Tiong marah sekali dan apabila ia tidak ingat bahwa di situ banyak orang, tentu ia sudah mengirim kepalanya ke arah cinhai. Kau sendiri orang tolol hanya duduk dam dan kalau bergerak hanya menimbulkan malu. Coba kau lihat Kue E. Tiong, dia pantas sekali bertempur bersama nona itu melayani musuh. Tidak seperti engkau. Engkau tentulah menjadi pelayan dari Ang In Yocu, bukan? Tiong ke, jangan kau menghina orang Lin Lin menegur kakaknya sambil mendekati cinhai. Engkau hai, Ang In Yocu dan Engkuan terdersak, apa daya kita? Cinhai memandang kepada Lin Lin dengan senyum manis. Adikku yang baik, apakah kau juga ingin melayani orang Sima itu? Lin Lin mengerutkan alisnya yang bagus. Ia sungguh tak dapat segera mengerti maksud kata-kata cinhai ini. Ahaha, sedangkan Ang In Yocu dan Engkuan yang memiliki kepandayan amat tinggi masih terdesak olehnya, apalagi aku. Aku melihat kepandayan orang Sima itu tidak di sebelah bawah buruku. Cinhai bangun dari duduknya. Lin Moi, kau siapkan pedangmu dan marilah kau kuantar melawan orang Sima itu. Kalau kau tidak mampu merobohkannya jangan kau panggil aku Engkau Hai lagi. Kata-katanya ini disertai senyum mesra kepada gadis yang masih memandangnya dengan metel, terbelalak. Lin Lin benarkah kau tidak percaya kepadaku? Tanya cinhai sungguh-sungguh. Aku percaya kepadamu, Heiko. Mari kita maju. Lin Lin dan cinhai lalu maju ke kalangan pertempuran. Nio Chu. Saudara Kuei. Kalian mundurlah, biar aku dan adik Lin Lin menggantikanmu. Mendengar kata-kata ini, Maing menunda serangannya karena heran sekali mendengar bahwa pemuda Tolol itu hendak maju. Dan kesempatan ini dipergunakan oleh Ang Inio Chu dan Kuei An untuk melompat mundur ke belakang. Hai Ji, dia lihai sekali, jangan kau main-main kata Ang Inio Chu kepada cinhai. Lin Lin, dia bukan lawanmu kata Kuei An memperingatkan Lin Lin akan tetapi, baik cinhai maupun Lin Lin tidak mempedulikan peringatan ini. Lin Lin lalu mencabut pedangnya dan maju bersama-sama cinhai yang memegang sulinya. Eh, haha orang sima. Apa kau berani menghadapi aku dan Kuei Sio Chia ini? Hahaha. Orang Tolol. Kau agaknya sudah bosan hidup. Ingat, sekali ini aku tidak mau mengampuni kau pengacau ini. Majulah. Jangankan baru kalian berdua, biar kau tambah seratus orang lagi, aku maing tak akan gentar. Nah, kau bersiaplah kata cinhai. Dia segera menggerakkan sulinya dengan semelarangan menusuk ke arah dada maing. Maing segera melangkah mundur dan tertawa bergelak-gelak. Kau bersenjata suling? Hahaha. Ah, kau benar-benar sudah gila, anak muda. Tukarkan senjatamu dengan pedang atau lain senjata tajam. Tidak usah, orang sombong. Aku tak akan melukaimu karena yang akan menyerangmu hanya Kuei Sio Chia ini, aku hanya menghalangi serbuanmu saja, untuk apa menggunakan senjata tajam? Tidak hanya maing, akan tetapi semua orang yang berada di situ menggeleng-gelengkan kepala karena menyangka bahwa benar-benar cinhai sudah gila. Hanya Biao Su Tai seorang yang berkata kepada Kuei Tiong yang membanting-banting kaki melihat lagak cinhai. Kuei Kong Chu, kau tenanglah sebab sekarang maing betul-betul akan kehilangan muka. Kuei Tiong heran sekali mendengar kata-kata ini. Akan tetapi terhadap guru Lin Lin ini dia tidak berani banyak cakap. Cui sekalian, semua orang hendaknya menjadi saksi bahwa pemuda gila ini mencari matinya sendiri. Aku tak akan mengganggu Kuei Sio Chia, akan tetapi kalau hari ini aku tak dapat membunuh anak gila ini, janganlah orang memanggil namaku maing lagi setelah berkata demikian, maing lalu menyerang dengan pedangnya. Benar saja, dia menunjukkan serangannya yang hebat itu kepada cinhai dengan sebuah tusukan kilat ke arah dada kiri pemuda itu. Semua orang menjerit ngeri karena sudah terbayang di depan mati betapa dada cinhai akan tertembus pedang. Akan tetapi cinhai juga menjerit, aye aaa aaa. Sambil menggunakan gerakan monyet jatuh dari cabang, tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dengan gerakan canggung, akan tetapi tubuhnya terluput daripada tusukan pedang. Sambil terhuyung-huyung ini cinhai berkata, Wah, galak, galak. Lin Moi, lekaskah serang dia? Lin-lin tak perlu diperintah lagi karena melihat desakan maing kepada ciri hai, dia sudah merasa khawatir sekali dan cepat mengirim serangan dengan pedangnya. Maing hendak menangkis, akan tetapi mendadak cinhai meniru gerakannya tadi dan menusuk ke arah punggungnya dengan suling itu. Terpaksa maing mengelap dari serangan lin-lin dan cepat memutar tubuh menghadapi cinhai lagi dan hendak membacok suling itu dengan pedang. Akan tetapi tiba-tiba suling yang ditusukan itu dirubah lagi dan kini cinhai juga membacok ke arah lengan tangan maing yang memegang pedang. Gerakan pemuda ini sama benar dengan gerakannya dan tiba-tiba tangan maing terpukul oleh suling yang dibacokan itu. Maing terkejut sekali karena meskipun suling itu hanya terbuat daripada bambu, akan tetapi tangannya merasa sakit sekali. Dia cepat memutar pedangnya dan menyerang cinhai dengan serangan kilat. Akan tetapi, tiba-tiba ia memandang dengan matlah terbelalak karena cinhai juga bersilap persisil musilatnya sendiri. Semua orang yang menonton menjadi terheran-heran. Mereka menganggap bahwa cinhai hanya meniru-niru gerakan maing saja. Akan tetapi maing sendiri hampir tak dapat mempercayai matanya karena semua gerakan cinhai bahkan lebih sempurna daripada gerakannya sendiri. Maka dia cepat meloncat mundur dan berseru. Tahan dulu. Eh haha, pemuda tolol, sebenarnya kau ini murid siapakah dan dari mana kau dapat memainkan pek joa kiang hoat? Pek joa kiang hoat adalah ilmu pedang yang tadi dimainkan oleh maing tadi. Cinhai pura-pura memandang heran. Orang sima, kenapa kau masih bertanya lagi? Aku mempelajari ilmu pedang ini darimu sendiri. Bangsat penipu. Kapan aku memberi pelajaran kepadamu maing berseru marah? Bukankah baru saja kau telah memperlihatkan ilmu pedangmu? Jawaban cinhai ini memang sebenarnya saja, oleh karena ilmu silat apapun juga kalau digunakan untuk menyerangnya, maka otomatis ia akan dapat menirunya karena ia telah kenalkan pokok-pokok dasar segala macam gerakan silat. Anak muda, ternyata kau hanya berpura-pura tolong saja. Apabila kau memang laki-laki, jangan maju keroyokan. Aku khawatir kalau sampai salah tangan dan melukai kuei syo-chia, kata maing cinhai memandang kepada lin-lin. Mudurlah kau, adik lin, monyet tua ini ternyata takut kepada pedangmu, biarlah aku yang melayaninya sendiri. Tapi, haiko, kata lin-lin ragu-ragu karena ia merasa khawatir sekali. Tiba-tiba saja cinhai mengejapkan matanya kepada gadis itu dan mulutnya tersenyum. Tidak percaya kau kepadaku? Gadis itu tidak menjawab, dia lalu mengangsurkan pedangnya. Kau pakailah pedangku, haiko. Tak usah, adikku, cukup dengan suling saja. Jika memang perlu, aku sendiri pun sudah mempunyai sebatang pedang. Lin-lin mengundurkan diri, tetapi ia berdiri di pinggir kalangan untuk menjaga kalau-kalau cinhai berada dalam bahaya. Maing lantas mengeluarkan seruan keras dan tiba-tiba memutar pedangnya bagaikan kitiran cepatnya sehingga pedang itu lalu berubah menjadi segulungan sinar keputih-putihang yang menyerbu ke arah cinhai. Bagus cinhai berseru. Dia lalu mengikuti gerakan lawan itu. Tubuhnya mencelat ke sana kemari dan sulingnya diputar cepat hingga pada saat ada angin memasuki lubang suling itu, terdengarlah bunyi melengking yang aneh dan lucu. Baru sekarang semua penonton maklum bahwa pemuda ketololan ini sesungguhnya lihai sekali. Mereka bersorak-sorak karena heran dan kagum dan keadaan menjadi ramai dan riuh rendah sekali. Bahkan Kueen Liang, Pek Ito Anio, Biao Sutai dan yang lain-lain lalu berdiri dari tempat duduk mereka agar dapat menonton lebih jelas. Sebaliknya, Kuee Tiong serta adik-adiknya lalu berdiri melongo penuh keheranan. Kuee An mengangguk-anggukan kepala sambil berkata, Ah, kepandaian cinhai sepuluh kali lebih tinggi daripada kebisaanku. Maing merasa pusing sekali karena dia tidak berhasil mendesak kepada cinhai. Jangan kata mendesak, menyerang pun sulit baginya, sebab pemuda itu secara aneh sekali telah mengetahui semua rahasia penyerangannya sebelum serangan itu sempat dilakukan. Tiap kali apabila pedangnya berkelebat hendak menyerang, selalu cinhai mendahului serangannya dengan tusukan sulingnya ke arah punda atau sambungan sikunya hingga serangan-serangannya itu selalu gagal sebelum dilancarkan. Sungguh aneh sekali. Dan yang lebih gila, tiap serangan dibalas oleh cinhai dengan serangan yang sama pula. Maing merasa penasaran sekali. Ia menganggap bahwa pemuda ini tentulah ahli dalam ilmu pedang pecoa kiam hoat. Karena itu tiba-tiba ia merubah gerakan pedangnya dan mainkan ilmu pedang pasian kiam hoat. Akan tetapi, lagi-lagi ia kecele, karena pemuda itu pun telah mengenal baik ilmu pedang ini dan dapat melakukan ilmu pedang ini dengan sama sempurna. Ia mengubah-ubah terus ilmu silatnya, dari ilmu silat yang terendah sampai yang tertinggi karena maing memang memiliki banyak sekali ilmu silat yang liai. Akan tetapi kini dia benar-benar tidak mengerti, karena baru saja ia mengganti gerakannya, tiba-tiba pemuda itu pun mengganti ilmu silatnya yang sama dan sedikit pun tidak berbeda. Masih seperti tadi, tiap-tiap serangannya tentu dibalas dengan serangan semacam pula. Maing merasa seolah-olah ia sedang bertempur melawan bayangannya sendiri di dalam cermin. Dan yang lebih celaka lagi, Chin Hai agaknya mempermainkannya, karena sudah beberapa kali suling itu berhasil memukulnya secara perlahan, baik di kepala, punggung, pundak, dan lain-lain bagian tubuh lagi. Meskipun pukulan ini perlahan sekali, akan tetapi cukup terasa pedas dan yang lebih terasa perih adalah perasaan di dalam hatinya. Orang Sima, sudah beberapa kali engkau ku kemplang dengan sulingku, masih belum mau kalahkah engkau Chin Hai bertanya dengan ejekannya. Ada pun sorak-sorai penonton semakin riu sebab sungguh-sungguh mereka sama sekali tidak pernah menyangka bahwa pemuda tolol itu benar-benar berkepandaian sedemikian tingginya sehingga berhasil mempermainkan maing. Juga Biao Sutai kini benar-benar kagum sekali dan menyatakan kekagumannya itu dengan kata-kata sehingga terdengar oleh Ang Inio Chu dan gadis itu berkata kepadanya. Tidak heran bahwa ia demikian lihainya, karena ia adalah murid tunggal dari Buk Pun Susu Sopchong. Mendengar ini, terkejutlah Biao Sutai dan Toko ini mengangguk-angguk maklum. Mendengar ejekan Chin Hai, maing makin marah dan menyerang dengan dekat. Tiba-tiba Chin Hai lalu berkata, ah, aku sudah bosan, maci yang kun. Biarlah engkau lelah sendiri, aku hendak mengasuh sesudah berkata demikian Chin Hai lalu duduk bersilah di tengah kalangan itu sambil meramkan matu seperti orang bersemedi. Semua orang merasa heran sekali sehingga mereka memandang dengan matu, terbelalak tanpa pernah berkejap karena mereka tidak percaya bahwa Chin Hai hendak menghadapi lawannya dengan duduk bersilah sambil meramkan matu. Juga maing merasa ragu-ragu. Akan tetapi karena dia telah merasa lelah sekali apalagi hatinya terasa sakit dan mendongkol karena telah dipermainkan, dia menjadi matu gelap. Dengan mengertak gigi, dia lalu membacok ke arah kepala Chin Hai yang sedang duduk bersilah sambil meramkan matu itu. Kuei An bergerak hendak melompat dan menolong Chin Hai, akan tetapi ia ditahan oleh Biao Sutai dan Angin Yocu yang sudah mengetahui kelihayan Chin Hai. Juga lin-lin sudah siap dengan pedangnya, akan tetapi tiba-tiba suling di tangan Chin Hai digerakan dan suling itu tidak menangkis pedang yang menyambar kepalanya, bahkan mendahului gerakan maing. Terpaksa maing menahan gerakannya dan membacok dengan hebat ke arah pundak Chin Hai. Akan tetapi, dengan meti masih meram, sekali gerakan pundak saja pemuda itu telah berhasil mengelit bacokan itu sambil berkata perlahan. Ah, maci yang kun, engkau telah mendapat luka dalam, masih belum insyafkah engkau. Maing kaget sekali dan cepat menahan pedangnya. Ia memang merasa betapa di dalam gadanya terasa panas dan yang membuatnya tak enak sekali, seperti orang yang merasa muar dan hendak muntah. Rabalah iga kirimu dan engkau akan tahu kata Chin Hai lagi. Seperti dalam mimpi maing lalu menggunakan tangan kiri meraba iganya dan terkejutlah dia karena iganya terasa sakit sekali dan ketika ada merobek bajunya, ternyata di iga itu terdapat sebintik tanda merah sebesar jempol kaki. Ia maklum bahwa ia telah kena dilukai oleh Chin Hai, maka ia cepat menjura sambil berkata. Sungguh mataku bagaikan buta sehingga tidak melihat besarnya gunung Taisan yang menjulang di depan mata. Si Chu lihai sekali, jadi aku merasa tak keluk. Tidak tahu siapakah sebenarnya si Chu ini, dan murid siapakah? Chin Hai lalu mempergunakan kepandainya sehingga dalam keadaan bersila, tahu-tahu tubuhnya dapat mumbul ke atas. Inilah demonstrasi tenaga ginkang yang jarang dipunyai oleh sebarang tokoh persilatan. Setelah berada di udara, Chin Hai melepaskan kaki dan berdiri. Ia membalas pemberian hormat maing dan berkata sambil tersenyum. Ma Chi Yang Kun, Si O Ta bukanlah orang yang bernama besar. Si O Ta bernama Chin Hai, Si Sia dan orang memberi julukan kepada Si O Ta pendekar bodoh. Orang-orang tertawa dan memuji, menyatakan heran dan kagum karena meskipun telah memiliki kepandain sehebat itu, namun ternyata Chin Hai tidak menjadi sombong bahkan merendahkan diri serta bersikap ketolol-tololan. Kau sangat pandai menyembunyikan kepandain, Si Chu. Siapakah nama suhumu yang mulia tanya maing lagi yang kini benar-benar telah mati kutu dan tidak berani bersikap sombong. Suhuku lebih bodoh lagi daripada ku, dia tak memiliki kepandain apa-apa. Maing menjadi pucat mendengar ini, karena guru pemuda ini tentu kakek jebel bu pun su yang berarti tidak punya kepandain. Dia lalu menjura lagi dan berkata terima kasih atas pengajaranmu, biarlah lain kali apabila ada jodoh kita bertemu kembali. Maing lalu mengajak kawan-kawannya pergi dari situ. Sesudah kelima orang perwira itu pergi, semua orang lalu merubung dan memuji-muji Chin Hai. Lebih-lebih lin-lin, gadis ini tanpa malu-malu lagi lalu memegang tangan Chin Hai dan menariknya ke arah ayahnya. Ayah, coba lihat engkau ayah ini. Semenjak pertama bertemu aku telah menduga bahwa ia memiliki kepandain hebat kata gadis itu dengan wajah berseri dan macu bersinar-sinar. Kuein liang hanya mengangguk-angguk dan dengan suarat terharu ia berkata, Terima kasih, Hai Ji. Kau telah menyelamatkan kami sekeluarga. Leon Nio memeluk keponakannya dengan girang dan terharu. Akan tetapi pada waktu itu dari luar terdengar seruan-seruan kaget dan tiba-tiba saja terdengar suara orang tertawa. Suara ini menyeramkan sekali. Chin Hai juga merasa kaget sekali karena ia kenal suara ini. Ia cepat melepaskan diri dari pelukan bibinya dan melompat keluar. Ternyata di sana sudah berdiri He Moko dan Pek Moko yang tertawa bagaikan dua orang gila. Hahaha. Anak muda, kebetulan sekali kita dapat bertemu di sini. Engkau ternyata telah mewarisi kepandain buk pun susi kaget gila. Marilah, kita main-main sebentar. Jiwilo Chiam Pual, Chin Hai berkata dengan sabar dan suara sungguh-sungguh. Kita tidak pernah bermusuhan, untuk apa kita harus bermain-main yang hanya akan menimbulkan buah tertawaan orang belaka. Suara Chin Hai kini terdengar berpengaruh, tidak seperti tadi ketika dia mempermainkan para perwira itu. Lin Lin dan Angin Yocu tahu-tahu sudah berdiri di kanan kirinya. Anak muda, tak perlu banyak cerwet Pek Moko membentak. Gurumu telah berhutang kepada kami dan sekarang engkau lah yang harus membayar setelah berkata demikian. Mereka berdua mencabut keluar pedang mereka yang mengerikan itu dan juga mereka mengeluarkan senjata tasbeh lalu menyerang dengan hebat ke arah Chin Hai. Terpaksa Chin Hai mencabut pedang pemberian suhunya dahulu, yaitu Liong Cho An Kiam, dan dia lalu menggerakan pedangnya meniru gerakan-gerakan lawannya itu. Tiga orang ini lalu bertempur dengan hebat dan sebentar saja mereka bertiga lenyap dari pandangan matu dan hanya nampak debu mengepul dan tiga bayangan pedang bercampur menjadi satu. Melihat pertempuran yang luar biasa hebatnya ini, baik Lin Lin maupun Angin Yocu tidak berdaya untuk membantu karena kedua-duanya maklum bahwa jika mereka membantu, tidak hanya sangat berbahaya bagi mereka, bahkan itu takkan menolong Chin Hai, bahkan mungkin akan mengacaukan pertahanannya. Angin Yocu mengerling ke arah Lin Lin ia melihat betapa gadis muda ini meremas-remas kedua tangannya dan dengan wajah pucat serta sepasang metu basah dengan air mata memandang ke arah bayangan-bayangan yang bergulung-gulung itu. Angin Yocu merasa betapa hatinya tiba-tiba saja menjadi perih seperti tertusuk pedang. Ia maklum bahwa gadis muda yang manis ini jatuh cinta kepada Chin Hai. Keperihan hati ini membuat ia menjadi nekat. Dengan pedang di tangan ia menyerbu dan kini gulungan sinar pedang itu bertambah dengan sinar merah. Niyocu, kau mundur terdengar seruan Chin Hai yang berpengaruh sekali. Tiba-tiba bayangan merah itu terlempar pada waktu pedangnya beradu dengan tasbeh Pek Moko, hampir saja dia mendapat celaka. Sesudah bertempur agak lama lagi, tiba-tiba saja terdengar teriakan ngeri dan tahu-tahu gulungan sinar pedang He Moko dan Pek Moko sudah mengendur dan tiba-tiba kedua iblis itu sambil berteriak-teriak kesakitan lari dari situ. Chin Hai berdiri dengan wajah pucat dan pedang di tangan kanannya bergetar karena tangan yang memegang itu menggigil. Ang Iniyocu memberu, akan tetapi ia kalah dulu dengan lin-lin gadis ini memeluk tubuh Chin Hai yang berdiri bagaikan patung itu sambil berseru berkali-kali. Eng Kho Hai. Eng Kho Hai, kau kenapakah? Chin Hai memandang lin-lin dengan tersenyum, lalu mengerling ke arah Ang Iniyocu yang juga sudah mendekatinya, tapi tiba-tiba pemuda ini meringis kesakitan dan jatuh pingsan. Untunglah lin-lin cepat menyambarnya dan gadis ini tanpa malu-malu lagi lalu segera memondong tubuh Chin Hai dibawa masuk ke dalam rumah. Para tamu dan cuan rumah menjadi panik dan bingung. Chin Hai sudah mendapat luka di dalam tubuh karena pukulan tas behek moko, namun di ujung pedang liongcoan kiam juga terdapat tanda-tanda dah yang menyatakan bahwa pemuda ini pun telah berhasil melukai kedua lawannya yang tangguh. Kho Hai yang lalu minta maaf kepada semua tamunya dan para tamu lalu bubaran dan tiada habis-habisnya mereka membicarakan mengenai pendekar bodoh yang luar biasa dan lihai itu. Di dalam perjamuan itu mereka benar-benar telah disuguhi pertunjukan silat yang luar biasa hebatnya. Chin Hai dibaringkan di dalam kamar lin-lin, dan Lo Nyo duduk menangis di dekatnya, sedangkan Ang Inio Chu juga berdiri di situ dengan wajah pucat. Biao Sutai yang pandai akan ilmu pengobatan melakukan pemeriksaan pada tubuh Chin Hai dan ternyata bahwa Chin Hai sudah kena pukul tas behek pundak kanannya hingga menderita luka dalam yang hebat juga. Tidak perlu khawatir, kata Biao Sutai, kalau orang lain yang terkena luka ini tentu akan melayang jiwanya. Akan tetapi anak muda ini betul-betul telah mendapat latihan sin kang yang tinggi sehingga luka ini tak akan membahayakan jiwanya. Dia segera mengeluarkan 13 butir pil putih dan memberikan pil itu kepada Lin-lin. Berikan pil ini sehari 3 butir dan bila mana semua pil telah ditelan habis tentu ia akan sembuh kembali. Lin-lin cepat menerima pil itu dan dengan cekatan sekali gadis ini lalu pergi ke dapur mengambil air panas, lalu dengan kedua tangannya sendiri memasukkan pil itu ke dalam mulut Chin Hai dan memberi pemuda itu minum air. Dengan sangat mesra gadis ini lalu menggunakan satu tangannya untuk menyusut peluh yang berkumpul pada jidat Chin Hai. Melihat gerakan-gerakan yang mesra ini, Leon Nio tak dapat menahan keharuan hatinya lagi. Dia lalu menangis terseduh-seduh sambil memeluk pundak Lin-lin gadis ini merasa heran dan memandang muka bibinya dengan tidak mengerti. Akan tetapi ketika melihat betapa semua metu ditujukan padanya, ia lalu menjadi insyaf bahwa telah berlaku terlalu mesra hingga tiba-tiba air mukanya berubah ke merah-merahan karena jengah dan malu. Tiba-tiba Lin-lin teringat kepada angin Yocu karena dia hendak bertanya kepada darah baju merah ini tentang riwayat Chin Hai dan segala pengalamannya. Akan tetapi ketika dia memandang, ternyata darah baju merah ini tidak berada di dalam kamar lagi. Dia cepat mengejar keluar, akan tetapi tidak terlihat bayangan angin Yocu. Lin-lin bertemu dengan Kuei Tiong di ruang depan dan ia bertanya kepada kakaknya ini barangkali melihat angin Yocu. Dia telah pergi dan minta supaya aku menyampaikan kepada ayah dan kepada semua orang. Tiong. Agaknya ia sebal melihat engkau yang begitu tidak tahu malu. Atau barangkali ia cemburu, karena tidak melihatkah engkau betapa mesra dan akrab hubungan antara dia dengan Chin Hai Kuei Tiong yang mempunyai hati iri melihat kegagahan Chin Hai, mulai menyebar racun di hati Lin-lin akan tetapi gadis ini dengan muka merah dan pandangan macu bersinar menjawab. Engkau Tiong, kau tidak berhak ikut campur segala urusanku. Engkau Ai adalah keluarga kita sendiri dan dia dengan gagah berani telah berhasil membela nama baik kita. Apakah tidak pantas kalau aku berlaku baik kepadanya dengan muka cemberut gadis ini pergi meninggalkan kakaknya dan kembali ke kamar Chin Hai? Biao Sutai bersama Pek Ito Anio serta lain-lain tamu lalu bertamit dan meninggalkan rumah keluarga Kuei Tiong. Lin-lin dengan telatan sekali menjaga Chin Hai dan tidak menurut perintah ayahnya yang menyuruh dia mengasuh. Melihat kebandulan anaknya ini, Kuei Tiong hanya menjeleng kepala dan menghela napas saja, lalu dia meninggalkan kamar itu dengan muka muram. Benar seperti kata-kata Biao Sutai, sesudah diberi makan obat pil itu, pada keesokan harinya Chin Hai siuman dari pingsannya. Pemuda ini merasa terharu melihat kebaikan Lin-lin yang sudah memelihara dan menjaganya selama itu. Diam-diam ia merasa bersyukur sekali dan cinta kasih yang bersemi di dalam hatinya terhadap Lin-lin semakin mendalam dan berakar. Bibinya juga seringkali datang menengok, sedangkan pamannya biarpun tiap hari paling sedikit satu kali datang menjenguk, akan tetapi bersikap dingin. Sedangkan Kuei Tiong, Kuei Sin, Kuei Bun dan Kuei Siang sama sekali tak pernah datang menengok. Hanya Kuei An yang sering datang. Setiap kali mereka bercakap-cakap, Kuei An selalu memuji mujahnya dan minta supaya Kelak Chin Hai suka memberi petunjuk dalam ilmu silat kepadanya. Pada hari yang ketiga Chin Hai keluar dari kamarnya dan mencari hawa sejuk di belakang rumah yang mempunyai sebuah taman yang luas dan indah. Ia teringat akan Ang Inyo Chu dan berpikir dengan heran kenapa gadis itu pergi tanpa pamit. Ketika diberitahu oleh Lin-lin akan kepergian Ang Inyo Chu dia hanya merasa menyesal mengapa gadis baju merah itu tidak memberitahukan kepergiannya sedangkan ia masih pingsan. Akan tetapi dia tidak kecewa. Dia tidak mengerti mengapa kini setelah berkumpul dengan Ie-Ie-nya dan dengan Lin-lin, kerinduannya terhadap Ang Inyo Chu lenyap. Dia tidak tahu bahwa dahulu dia hidup sebatang kera dan hanya mempunyai teman Ang Inyo Chu, tetapi sekarang dia telah berada di rumah Lonio, bibinya yang sangat cinta kepadanya itu, dan di sini ada pula Lin-lin yang telah dapat merebut hatinya dengan diam-diam. Pada waktu dia sedang duduk melamun, tiba-tiba terdengar suara merdo memanggilnya, Engkoh Hai. Engkoh Hai. Chin Hai tersenyum. Dia mengenal baik suara Lin-lin, akan tetapi ia diam saja, bahkan dia lalu duduk di bawah sebatang pohon di dalam taman itu. Akhirnya suara panggilan Lin-lin terdengar penuh kekhawatiran, maka hati Chin Hai menjadi tidak tega. Dia lalu menjawab, aku berada di sini. Lin-lin berlari-lari menghampiri. Wajah gadis ini menjadi merah, matanya bersinar, akan tetapi mulutnya cemberut. Engkoh Hai, engkau nakal sekali. Mengapa engkau diam saja dan malah bersembunyi di sini? Kukira engkau. Kau kira apa? Kukira engkau sudah pergi tanpa pamit, seperti Ang Inyo Chu. Lin-lin lalu menjatuhkan diri duduk di dekat Chin Hai. Kalau aku pergi, kenapakah? Bila engkau pergi, aku, ahaha, ahaha, engkau hai. Jangan menanyakan yang bukan-bukan. Kau lupa belum menelan pil ini. Gadis itu lalu mengeluarkan sebutir pil dari sakunya dan memberikan itu kepada Chin Hai. Chin Hai menerima pil itu sambil memandang wajah Lin-lin yang berada di dekatnya. Lin-lin, kenapakah engkau sebaik ini kepadaku? Suara Chin Hai terdengar menggetar penuh perasaan. Lin-lin membalas memandang dan ketika pandang matanya bertemu dengan pandang matu Chin Hai, dia lalu menundukkan mukanya dengan wajah merah. Engkau jangan memandang aku seperti itu, engkau hai, katanya berbisik. Chin Hai memegang tangan Lin-lin dan merasa betapa tangan darah itu menggigil. Lin-lin, kenapakah? Kau pandanglah aku dan jawablah pertanyaanku tadi. Akan tetapi Lin-lin tidak berani memandangnya dan menyembunyikan mukanya di dada. Aku tidak berani, hai ko. Lin-lin, kau aneh sekali. Mengapa tidak berani? Katakanlah. Tiba-tiba Lin-lin tertawa dan mencoba untuk merenggutkan tangannya yang terpegang, akan tetapi tidak dapat. Sudahlah, engkau hai, jangan membuat aku merasa malu sekali. Telanlah pih itu. Tetapi Chin Hai tetap tidak melepas tangan gadis itu. Jawab dulu pertanyaanku. Lin-lin makin merasa malu dan kini tubuhnya menggigil. Sudahlah, engkau hai lepaskan tanganku dan telanlah pih itu katanya memohon. Tidak, sebelum kau menjawab pertanyaanku. Cintakah kau padaku? Engkau nakal sekali, engkau hai. Jawablah dulu. Dengan tersenyum kemalu-maluan serta matanya yang indah mengerling tajam, Lin-lin pun mengangguk. Bukan main senangnya Chin Hai melihat pengakuan gadis ini. Lin-lin, kini hidup ini berarti bagiku. Alangkah edahnya dunia ini. Lihatlah semua pohon-pohon itu menari-nari girang menyaksikan kebahagiaan kita. Ahaha, pohon itu bergerak karena tertiup angin bantah Lin-lin. Dan daun-daun itu melambai-lambai pada kita. Burung-burung itu pun bernyanyi karena hendak turut menyatakan kebahagiaan mereka. Lin-lin, kau sungguh-sungguh membuat aku berbahagia sekali. Adikku, aku, aku cinta kepadamu. Sudahlah, kau telan pil itu kata Lin-lin cemberut, tetapi hatinya berdebar-debar karena gembira dan bahagia. Baiklah, akan ku telan. Tapi kau jangan cemberut, karena kalau kau marah dan cemberut wajahmu menjadi makin manis dan aku takkan dapat menelan pil pahit ini. Kau, kau memang nakal Lin-lin berkata sambil mencubit lengan pemuda itu. Cin-hai lalu menelan pil itu dan merasa betapa lukannya telah tak terasa lagi sakitnya. Ia lalu mengeluarkan sulingnya. Lin-lin, aku akan melakukan sebuah nyanyian indah untukmu. Cin-hai segera meniup sulingnya dan karena ia mencurahkan seluruh perasaannya yang mencinta di dalam tiupan suling itu, maka terdengarlah suara suling yang indah merayu dan merdu sekali hingga Lin-lin meramkan matanya, karena di dalam suara suling itu, dia seakan-akan mendengar pernyataan cinta kasih Cin-hai kepadanya.